Intro Aktris cantik Diraba di Nurat diketahui memiliki postur tubuh yang ideal Diraba juga dikenal memiliki tinggi badan yang cukup di atas rata-rata di atas para aktris China lainnya Namun siapa sangka dengan tinggi badan yang dimiliki oleh Diraba di Nurat masih membutuhkan usaha tambahan untuk melakukan syuting drama Legend of Angler Hal itu dikarenakan tinggi badan lawan mainnya yang merupakan aktor Gong Jun cukup mengejutkan Diraba di Nurat diketahui memiliki tinggi badan 168 cm Namun lawan mainnya yakni aktor Gong Jun memiliki tinggi badan 186 cm Sehingga membuat Diraba di Nurat harus menggunakan bantuan ekstra agar dapat terlihat seimbang saat pengambilan gambar Dikutip dari jackteamnews.com melalui postingan yang beredar di media sosial terlihat potret Diraba di Nurat yang menaiki sebuah papan balong Diraba di Nurat berdiri tepat di samping aktor Gong Jun sambil melakukan adegan dalam naskahnya Namun penggemar dibuat salah fokus dengan usaha imut Diraba di Nurat agar tingginya dapat terlihat seimbang dengan lawan mainnya Hal itu tentu membuktikan jika lawan main Diraba di Nurat tersebut memiliki tinggi badan yang cukup menajubkan Pantas saja aktor Gong Jun mampu membuat para penggemarnya semakin tergila-gila padanya karena postur tubuhnya yang terlihat mendekati sempurna Wajah tampan ditambah dengan tinggi badan yang profesional Membuat aktor Gong Jun dengan mudah membuat penggemar drama China jatuh cinta Meski terlihat sedikit aneh namun tidak sedikit penggemar yang mengaku menyukai perbedaan tinggi keduanya Saat ini diketahui bahwa proses syuting drama Legend of Angle telah selesai dilakukan pada pertengahan November 2021 lalu Saat ini baik Diraba di Nurat maupun Gong Jun sama-sama belum memiliki proyek yang mereka konfirmasi Sementara itu baru-baru ini dalam kesempatan berbeda Diraba di Nurat diwawancarai pendapatnya tentang aktor Yang Yang Diraba menjawab dengan sedikit gerogi bahwa Yang Yang adalah orang yang serius, penuh perhatian dan pekerja keras Video ini kemudian mendapatkan banyak komentar netizen terlebih penggemar pasangan drama You Are My Glory ini Kemistri mereka memang berhasil membuat publik gagal move on Apalagi mereka juga meyakini jika Diraba dan Jiang Yang memang ada sesuatu terlepas Ia seperti masih menandiri agar tidak terlihat di depan publik Aktor tampan Ren Jialun diketahui memiliki popularitas tinggi di China Hal itu tentu tidak mengherankan mengingat Ren Jialun selalu berhasil membawa kesuksesan besar bagi drama yang dibintanginya Belum lama ini drama terbaru Ren Jialun yang telah tayang adalah One and Only dan Forever and Ever Kedua drama tersebut diketahui berhasil mendulang kesuksesan besar dan menjadi drama terpopuler di akhir saat penayangannya Tak hanya itu, Ren Jialun juga telah merampukkan proses syuting drama terbarunya berjudul The Blue Weisberg Dalam drama tersebut, Ren Jialun beradu akting dengan artis cantik Diraba dan Murat Namun, baru-baru ini penggemar dikejutkan dengan kabar bahwa Ren Jialun ternyata sering memakai peran pengganti atau stotman Dikutip dari Jackteamnews.com melalui laman Instagram hanya Melon98 Ren Jialun bahkan tidak malu membicarakan tentang peran pengganti dengan rakan sesama artisnya Ternyata informasi mengenai Ren Jialun yang sering menggunakan peran pengganti tersebut telah menyebar ke seluruh dunia industri hiburan China Tidak hanya itu, bahkan aktris yang menjadi lawan main Ren Jialun pada dasarnya telah mengetahui jika ia akan mencium peran penggantinya Hal itu tentu membuat penggemar terkejut dengan kabar yang beredar Mengingat banyak geretan aktris ternama yang telah bekerja sama dengan Ren Jialun Begitu pula dengan artis cantik Diraba dan Murat yang beradu akting dengan Ren Jialun dalam drama The Blue Weisberg Dalam drama tersebut Diraba dan Ren Jialun akan memerankan karakter yang mengembangkan perasaan cinta satu sama lain Sudah dapat dipastikan jika Ren Jialun dan Diraba dan Murat akan memiliki beberapa adegan ciuman Dengan berita yang beredar tentu penggemar menjadi berfikir apakah Diraba dan Murat juga akhirnya dicium oleh pemeran pengganti Ren Jialun memang menerapkan perjanjian sebelum melakukan syuting berbagai proyek drama yang ia kerjakan Dirinya tidak akan melakukan adegan ciuman dengan dirinya sendiri Melainkan dengan bantuan pemeran pengganti Semua itu ia lakukan untuk menjaga perasaan sang istri Salah satu aktis cantik yang saat ini sedang naik daun adalah Jal Lucy Ia dikenal sebagai gadis lucu yang mengemaskan Berbagai drama yang ia bintangi telah meraih kesuksesan besar dan mengantarkannya Menjadi salah satu aktris yang diperhitungkan di lingkaran dunia akting di China Dikutip dari Jackteamnews.com Drama terbarunya yang baru selesai tayang Yang ia bintangi bersama Zukai Cheng juga mendapatkan popularitas cukup tinggi Kemistri yang ditampilkan keduanya mampu membuat pecinta drama China terpukau dan berasa Jika Jal Lucy selalu berhasil membangun kemistri bersama lawan mainnya dengan baik Salah satu yang menjadi favorit netizen Indonesia adalah kemistrinya Dengan aktor Liu Te dalam drama Please Feel at Ace Mr. Ling yang bikin baper Sering berselioran di berbagai judul drama Tentu membuat Jal Lucy sering dipertemukan dengan para aktor tampan untuk menjadi pasangannya dalam drama Lucunya Jal Lucy juga sempat mengaku jika ia sangat suka mencari-cari foto pria tampan Saat dirinya sedang berselancar di media sosial Dalam sebuah wawancarana bersama WTV saat promosi drama The Roman of Tiger and Rose Ia membebarkan alasannya sering mencari foto pria tampan Aku selalu merekomendasikan adik-adik tampan kepada perusahaan Karena perusahaan sedang ingin merekot orang baru Jawab Kadis berusia 23 tahun tersebut Sambil tertawa lebar menjelaskan alasan kocaknya tersebut Tak berhenti di situ Jal Lucy juga menjelaskan Lebih jauh bagaimana mencari foto pria tampan untuk ia rekomendasikan kepada perusahaannya Aku suka pakai ponselku dan berselancar di internet Setiap aku melihat ada foto pria tampan Aku akan merekomendasikannya kepada manajerku Terang Jal Lucy dengan suara tawa khasnya Tentu hal itu sangat jarang dilakukan oleh para artis Mengingat banyak yang selalu berhati-hati dalam bertindak Karena tidak ingin tertimpa rumor yang tidak diinginkan Namun saat melakukan wawancara tersebut Jal Lucy dengan gamblang dan terbuka mengenai kebiasaannya tersebut Ia tidak malu-malu mengaku jika dirinya memang suka mencari foto pria tampan Yang akan ia rekomendasikan kepada perusahaan yang menawinya tersebut Sebelumnya diketahui bahwa Jal Lucy merupakan putri dari seorang pengusaha kaya raya Dan memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja Hal itu membuat Jal Lucy memiliki hubungan yang cukup baik Di antara dirinya, manajer serta perusahaan yang menawinya tersebut Saat ini Jal Lucy sedang disibukan untuk melakukan proses syuting drama Love Like the Galaxy bersama aktor tampan Liu Wuli Selain itu drama mendatang yang akan segera tayang adalah Hulus Duat bersama aktor tampan Jiang Jiang Dan Hu Tong bersama aktor Hao Minghao Terima kasih telah menonton!